Menko Polhukam, Kedaulatan Tak Boleh Ditukar Dengan Kepentingan Investasi Dan Ekonomi Minggu, tanggal 5 Januari 2020 terkait konflik Laut China Selatan, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, tidak ada negosiasi dengan China. Laut China Selatan sepenuhnya milik Indonesia dan kedaulatan harus dijaga tidak boleh ditukar dengan kepentingan investasi dan ekonomi. Pokoknya usir, kedaulatan tidak boleh ditukar dengan kepentingan investasi, kata Mahfud MD saat memberikan kuliah tamu dalam acara Dice Natalis Universitas Brawijaya Malang, Minggu, tanggal 5 Januari 2020. Secara tegas Mahfud MD mengatakan, Indonesia tidak akan melakukan negosiasi. Jika melanggar, usir, tegas Menko Polhukam yang disambut tepuk tangan para peserta di Natalis Universitas Brawijaya. Mahfud menambahkan, menjaga kedaulatan negara adalah tanggung jawab negara. Tidak boleh ditukar dengan kepentingan investasi dan ekonomi. Denny Irwansyah posting oleh Heru Sustiana Sumber Teks, Sindonews.com Satri Sargent Hit GE Terima kasih.